Aktivitas truk batubara yang melintas jalan kota Jambi membuat warga resah, pasalnya truk dengan muatan berat ini kerap mengakibatkan jalan rusak dan menimbulkan konflik. Selaku kepala daerah, pemerintah kota Jambi menerapkan kebijakan berupa sanksi denda kepada truk batubara yang melintasi jalur kota Jambi. Denda sebesar 50 juta rupiah merupakan sanksi tegas yang diterapkan oleh pemerintah kota Jambi kepada truk muatan berat batubara yang kerap melintas di lintas jalan kota Jambi. Karena kenapa? Tidak ada manfaatnya bagi hasilnya cuma 82 miliar. Perusakan yang diakibatkan angkutan ini lebih dari 1 triliun. Itu secara materi fisik yang di jalan. Nyawa yang sudah melayang dikarenakan angkutan beratubara ini sudah puluhan nyawa yang melayang. Jadi saya sangat sependapat. Walaupun misalnya komisi 5 di PLN minta tanda tangan, saya wali kota tanda tangan pertama untuk menyetop angkutan ini. Demikian, carikan solusi. Kita tidak menyetop masalah bisnis batubara tidak. Silakan, tapi buat jalan khusus. Buat jalan khusus batubara, karena itu ada di undang-undang. Kemudian atau lewat laut silakan, lewat sungai silakan, lewat air. Tapi jangan gunakan jalan umum ini. Aktivitas truk batubara kerap menyebabkan kerusakan jalan, bahkan konflik antar warga. Mulai dari kemacetan hingga menelan korban jiwa, sebagai upaya untuk mencegah angkutan batubara masuk kota, Pemkot Jambi menerbitkan surat keputusan tentang pembentukan tim terpadu penertiban lalu lintas angkutan jalan batubara. Dengan melakukan pengawasan oleh tim aparat hukum, dan sanksi denda hingga kurungan penjara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 4 Tahun 2017 Pasal 22. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.